Subscribe ke PoinTechno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Oke mungkin kamu udah tau lah ya kalau Mi A3 ini udah launching di Spanyol kemarin. Dan ada beberapa hal yang emang cukup aneh di Mi A3 dibandingkan dengan seri sebelumnya. Nanti bakal kita bahas itu. Tetapi yang lebih aneh lagi kalau kamu lihat Twitter ofisial dari Xiaomi Indonesia. Mi A3 ini guys ternyata bakal nggak dirilis di Indonesia. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel KepoinTechno. Berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Nah ini buat kamu yang belum tau ya, Mi A3 ini adalah seri Android One terbaru dari Xiaomi. Jadi hape ini nggak pake MIUI kayak di mayoritas hape Xiaomi yang lain, tetapi pake pure Android. Dan seri ini sebenernya punya basis fan sendiri ya, baik di luar ataupun di Indonesia. Nah, kainan yang pertama tentu aja dari tweet akun resmi Xiaomi Indonesia yang menyatakan kalau Mi A3 ini nggak dirilis di Indonesia. Padahal Mi A1 dan Mi A2 ini dirilis secara resmi di sini. Bahkan waktu perilisan Mi A2 kemarin, baik Mi A2 ataupun Mi A2 Lite itu dirilis semuanya. Jadi kalau emang bener nih Mi A3 nggak dirilis resmi di Indonesia, maka pengguna Mi A1 atau Mi A2 yang pengen upgrade ke Android One terbaru Xiaomi ini bakal kecewa dan harus memilih Android One dari brand lain seperti Nokia ataupun yang lainnya. Kecuali kalau kamu mau ambil resiko dengan membeli yang nggak resmi ya, meskipun udah ada isu bahwa e-mail HP yang nggak resmi ini bakal diblokir. Tetapi pertanyaannya kenapa sih Mi A3 ini nggak dimasukin ke Indonesia? Apakah karena penjualan Android One Xiaomi kurang begitu bagus di Indonesia? Atau Xiaomi lagi menyiapkan produk baru yang dirasa bakal lebih booming nih di Indonesia? Atau mungkin juga bisa karena alasan yang lain. Kamu bisa sampaikan aja pendapat kamu di kolom komentar kira-kira kenapa Mi A3 nggak dirilis di Indonesia. Nah keanehan yang kedua, secara resolusi layar guys, Mi A3 ini mengalami downgrade dibanding dengan Mi A2. Emang sih layar Mi A2 ini masih pakai IPS tanpa fingerprint layar, sedangkan Mi A3 ini udah pakai Super AMOLED lengkap dengan fingerprint layar. Tetapi resolusinya ini jadi turun ya, cuma HD+, 720x1560 pixel. Pixel density-nya juga turun ya, dari yang sebelumnya 403 ppi jadi ke 286 ppi aja. Jadi secara kualitas tampilan layar mungkin bakal ada penurunan. Nah, keanehan yang ketiga dibandingkan dengan Mi A2 ya, opsi RAM-nya juga turun nih. Kalau sebelumnya ada opsi 4GB RAM dan 6GB RAM di Mi A2, di Mi A3 ini cuma ada varian 4GB RAM aja. Jadi buat kamu pengguna Mi A2 varian 6GB RAM, kalau upgrade ke Mi A3, RAM-nya malah jadi downgrade. Selain dua hal itu, sebenarnya ada juga peningkatan di Mi A3 ya. Misalnya aja chipsetnya, ini sekarang udah pakai Snapdragon 665 yang merupakan minor update dari Snapdragon 660 di Mi A2. Terus kameranya juga meningkat, ini lumayan banyak peningkatannya, karena dari yang sebelumnya dua kamera belakang aja, sekarang jadi tiga kamera belakang dengan 48MP. Kamera utama, 8MP Ultra Wide dan juga 2MP Depth Sensor. Kamera depannya juga naik guys, dari 20MP ke 32MP. Dan baterainya ini juga naik dari 3000 mAh ke 4030 mAh. Nah ini buat kamu yang penasaran, waktu di launch di Spanyol kemarin ya, harganya ini lumayan, karena versi 4GB RAM, 64GB Storage, ini dijual 249 Euro, atau sekitar 3,9 jutaan rupiah. Sedangkan varian 4GB RAM, 128GB Storage, ini dijual 279 Euro, atau sekitar 4,4 jutaan rupiah. Nggak tahu, apakah kamu masih tertarik dengan Mi A3 setelah tahu ada beberapa downgrade dan nggak masuk resmi ke Indonesia? Kamu bisa tulis aja di kolom komentar. Saya Febian, pamit dulu guys. Jangan lupa subscribe biar nggak aku dead, dan sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya. Besok.